Hai, saya Calvin, Aksio Calvin. Nama gue Dimar, one of the director in Aksio. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan kalian. Kalian bertanya? Kita menjawab. Kayak dikasih angpau. Calvin, Calvin. Calvin, kenapa bumi itu bulat? Bukan itu cek pertanyaan. How to build confidence as a video director? Tau lu punya style yang lu suka menurut gue ya. Dan lu mesti percaya juga gitu kalau your style itu yang orang bisa suka juga. Ini gue suka banget pertanyaan ini. Gimana ceritanya bisa jadi video director pertamanya? Tahun berapa, Mar? Tahun 2006. Udah berapa tahun itu, Mar? Jadi, pertamanya kenapa gue tertarik itu. Jadi pada zaman itu udah mulai, lebih ke cinematic style, ada ceritanya. Gila, gue berasa kayak nonton film. Dan itu membuka lawasan gue kalau, wah ternyata wedding itu seru juga ya. Nah, dari situlah gue mulai mencoba-coba. Gimana cara nentuin pakai lagu apa untuk Sam Diedit? Kalau gue ya, karena gue dulu juga main musik, gue suka banget lagu-lagu soul. Soul ya? Soul gitu. Kalau lu udah emang suka lagu itu, sering dengerin gitu ya, nanti syutingan lu somehow beatnya tuh agak nyambung sama lagu itu. Tiga tips untuk klien yang gue gugup kalau di syuting. Nah, caranya itu gue selalu coba bangun momen. Pertama itu, biasanya gue bawa lagu. Udah kayak gitu, gue mulai pada waktu, kalau dari gue, gue akan bikin mereka tenang aja ke Kamfi. Gue akan buat jarak dulu, pelan-pelan. Terus gue akan mulai dari gandeng tangan, pelan-pelan gitu. Tapi abis kayak gitu, nanti pas mereka udah mendekat, tips berikutnya adalah gue pengen mereka mulai ngomong to each other. Nah, pada waktu mereka udah ngomong to each other, hopefully gue udah mulai gak, mereka udah mulai gak nyadar lah gue. Kalau bisa mereka sampe bingung, eh si Calvin lagi dimana kayak gitu. Tips ketiga, mungkin yang penting kita punya waktu yang pada waktu best lighting, best condition gitu kan. Kalau badannya lagi sakit juga enggak enak gitu. Calvin, apa aja tantangan sebagai video? Menurut gue sebenernya video director itu lumayan tricky ya, maksudnya. Kita mesti bantu klien get their best angle, best feeling, moment segalanya. Kita mesti capturing things yang going on. Dan juga kita mesti bagi waktu kita untuk ngedit dan shooting juga gitu ya. Mar, ini pertanyaannya agak mirip. Hal apa yang paling disenengin selama menjadi video director? Ya, yang paling gue senengin ya gue get to travel to a lot of places, meet different people from different background. Even like my last wedding, itu di Solo itu gue sih merasa gue touch sama father figure-nya gitu. Itu yang menurut gue gila nih, ini cuma ada di kerjaan gue nih. Gue bisa ketemu orang segitu banyaknya yang apa ya, menginspirasi gue gitu. How would you describe your video style? Timeless, kedua itu soulful, ketiga itu tuh klasik, authentic. Bener-bener kejadian di wedding lu. Ceritain satu project yang berkesan. Galam sekali ini ya. Gue pernah shooting per wedding, di hari pertama pas gue sampe, typhoon. Jadi itu setelah shooting pagi-pagi itu feeling gue udah gak enak nih, kalau diterusin sih gak dapet apa-apa gue. Detik itu juga itu gue harus meres otak gue gimana caranya nih supaya shootingnya masih bisa berjalan. Came out with plan B yang gak kalah spektakular. Jadi pada saat itu, lo tau kan kalau di Jepang itu ada boneka penangkal badai itu kan. Jadi kita move the whole thing itu basically indoor, the apartment. Ceritanya itu mereka making boneka itu supaya hujannya hilang. They have fun throughout the shooting. Apa arti cinta untukmu? Boleh gak pertanyaan ya? Sumpah bos. Kayak gue sama isteri gue itu gue ngerasa, we go through a lot of things together gitu. Terus apa ya, kayak sacrifice gitu loh, kayak it's not bukan about her anymore, tapi about me juga kayak aneh banget. Kayak jadi, kayak gue ngerasa kayak wah ini bener-bener that is love sih. Klien paling banyak request, tempat kayak apa? Pada umumnya sih, city kali ya. Tebakan gue sih mungkin kalau kayak tempat kayak Paris gitu, apa ya. Dia punya vibe itu yang ya itu, klasik, elegan, sophisticated, and romantic. Bahkan nomor dua gue adalah, habis shooting bisa shopping. Tell us about a dream wedding scenario that you love to shoot. Misalnya kayak di Yosemite ya, Yosemite tetap sih. Yosemite ya, itu yang kayak menurut gue dream wedding banget karena yang dateng ke teman-teman dekat, feel wedding-nya pasti usually udah beda. Vimar, gugup gak sebelum shooting? Karena gue masih normal. Stay fried, stay fried. Di dalam setiap shooting tuh pasti gugup. Karena gue itu bakal pergi ke suatu tempat yang gue gak tau nih keadaannya gitu kan. Obviously gugup gitu. Cuma ya kadang untuk mengatasi kegugupan gue itu ya, gue lebih suka well prepared. Ya kayak gini aja nih, gue udah tau pertanyaan gue. Cadam, cadam, cadam. Keep asking, dan mudah-mudahan jawaban kita menjawab pertanyaan kalian ya. Sampai bertemu lagi di Kalian Pertanya, Kita Menjawab. Terima kasih telah menonton!